PENAKLUKAN PERSIA PENAKLUKAN PERSIA, KAMPANYE MILITER DI AZERBAIZAN AZERBAIZAN, SEBUAH NEGERI YANG BERADA DI TEPIAN BARAT LAWT KASPIA Nama Azerbaijan diadaptasi dari bahasa Yunani yang artinya adalah negeri api suci atau negeri yang dilindungi api suci Dari masa sebelum Sasanit, penduduk negeri ini telah menganut ajaran Zoroaster dan memiliki banyak kuil api suci Dan pada abad ketiga masehi, Azerbaijan menjadi provinsi kekaisaran Sasanit Persia Ketika konflik melanda Sasanit dan Bizantium, Azerbaijan menjadi salah satu medan pertempuran Pasca perang tersebut, Azerbaijan tetap menjadi wilayah kekuasaan kekaisaran Sasanit Selama kampanye militer pasukan muslim di Persia, Azerbaijan merupakan wilayah yang dijatuhkan pada masa-masa akhir Kemenang pasukan muslim dalam pertempuran Nahawan telah membuka akses menuju Azerbaijan Tahun ke-22 Hijriyah atau 643 Masehi, pasukan muslim memulai pergerakannya menuju kawasan Barat Laut Kaspia Huzaifa dipercaya sebagai panglima kontingen Sebelumnya, Huzaifa telah terlibat dalam banyak pertempuran menentukan di tanah Persia Kontak militer pertama terjadi di Zanzan yang berada di sisi selatan Azerbaijan Garnison penjaga kota menghadang parade pasukan muslim Pertempuran sempat berlangsung namun kejatuhan Zanzan tidak bisa dicegah Pergerakan pasukan muslim berlanjut ke Ardabel, ibu kota provinsi Azerbaijan Tidak ada perlawanan di Ardabel, kota terbesar di Azerbaijan itu menyerah dengan mudah Huzaifa membawa pasukannya menyusuri pantai Kaspia menuju arah utara Di sebuah pelabuhan strategis, BAP, pasukan muslim kembali terlibat kontak senjata Kota pelabuhan itu jatuh meskipun sempat memberikan perlawanan Setelah cukup jauh menembus hingga sisi utara Azerbaijan Huzaifa ditarik kembali ke Kufa Sebaliknya, di pihak musuh, Persia berhasil mengosentrasi pasukannya dan melancarkan serangan balasan Persia berhasil memaksa pasukan muslim mundur dari beberapa wilayah Azerbaijan Amirul Mukminin Umar bin Khotob kemudian memerintahkan ekspedisi lanjutan Dua kontingen pasukan bergerak menuju Azerbaijan Masing-masing kontingen dibimbing oleh Bukair bin Abdullah dan Utbah bin Farkot Kontingen Bukair bin Abdullah mulai terlibat kontak senjata di Jurmizan Konsentrasi pasukan Persia yang dibimbing oleh Isandiyar melancarkan serangan secara total Pertempuran berlangsung secara brutal Korban berjatuhan di kedua belah pihak dengan cepat Kontak senjata di Jurmizan berakhir setelah Isandiyar tertangkap Bukair bin Abdullah tidak mengekskusi Isandiyar dengan perjanjian membantu negosiasi damai Dengan para penduduk Azerbaijan Setelah pertempuran di Jurmizan Pasukan bosli mengepung benteng-benteng di berbukitan hingga menyerah Sedangkan kontingen dibimbing Utbah bin Farkot terlibat kontak senjata dengan pasukan Bahrom Bahrom merupakan saudara dari Isandiyar Dalam pertempuran tersebut pasukan Persia terlalu banyak menderita korban jiwa Dan Bahrom melarikan diri dari pertempuran Isandiyar yang mengetahui kekalan pasukan Bahrom Segera mengadakan negosiasi perdamaian Dengan adanya perjanjian tersebut Maka seluruh wilayah provinsi Azerbaijan berhasil dikuasai pasukan muslim Terima kasih telah menonton!